Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa belasan anggota komunitas Munding Dongkol bersama kepolisian melakukan patroli dan mengevakuasi korban banjir di kampung Bojung Asi, Kecamatan Dayah Kolot, Kabupaten Bandung, Selasa Malam. Selain mengevakuasi korban banjir, tim relawan juga memberikan himbauan kepada warga yang masih bertahan agar segera mengusi. Di bawah guyuran hujan, belasan komunitas Munding Dongkol bersama kepolisian yang menggunakan dua buah perahu kayu melakukan patroli dan evakuasi korban banjir di kampung Bojung Asi, Dayah Kolot untuk diangkut ke pengungsian. Sendiri untuk wilayah Dayah Kolot, khususnya di desa Dayah Kolot sendiri, paling terdalam itu di kisaran 2,7 atau 2 nektar, 70 cm ya. Untuk pengungsi sendiri Pak, evakuasi? Untuk pengungsi tadi sudah sama rekan-rekan dari komunitas, khususnya komunitas Munding Dongkol yang ada di wilayah Dayah Kolot, gabung dengan rekan-rekan lain untuk evakuasi, insya Allah tidak ada yang terlewat. Jadi semuanya sudah masuk ke, bukan ke karantina, masuk ke base camp ya atau ke tempat istirahat. Selain melakukan penyisiran, relawan juga membantu warga yang terjebak banjir serta mengevakuasi warga yang sakit. Sulitnya lokasi banjir serta derasnya arus air sungai Citarum membuat evakuasi korban banjir sulit dilakukan. Terkait wabah corona, Kompol Suderajat Kapolsek Dayah Kolot menghimbau warga agar diberikan jarak dengan diberikan sekat-sekat, sehingga jika sudah penuh di aula kelurahan, kemungkinan akan diungsikan ke lokasi lainnya seperti sekolah maupun gor.